Terima kasih. 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 kecintaan kita pada negara Indonesia Bapak Ibu hadirnya yang berbahagia selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan keynote speech dari Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Bapak Samuel Alpangerapan Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak dan selalu cuci tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rekan-rekan yang saya hormati kunci susu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maesah atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertumpu secara kecual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi pokok 19 Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam layak kita melawan pandemi pokok 19 Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh kementerian penghimpul bekerjasama dengan saja kreasi di bawah rangka program literasi digital Sebagaimana yang tahu kita bertahun-tahun bersama kehadiran pandemi dan kesatnya pertemuan teknologi telah mengubah acara kita beraktifitas dan berkerja Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era distribusi teknologi Untuk menghadapi hal tersebut kita semua harus berkepat kerjasama kita dalam mengebutkan agenda transformasi digital Indonesia Rekan sekalian yang berbahagia salah satu pila penting jalanan itu terlejutnya agenda transformasi digital adalah mengebutkan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di jalanan sebagai tingkat paling dasar kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk menguncurkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun juga cermat dalam menggunakannya pada tahun 2020 Kementerian Pemimpun bersama kata data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital namun di Indonesia Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital di Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4 di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang namun belum mencapai tingkat bayar untuk mencapai tingkat literasi yang baik pemerintah tidak dapat kekerjaan sendiri Kementerian Pemimpun bersama saja kerasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang Ketan-rekan yang saya hormati dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua memiliki Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemimpun bersama dengan desain literasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam kegiatan kegiatan Adanya berbagai kegiatan kegiatan diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat mengikalkan Indonesia Keadaan normal yang baru baik sekarang maksud pas kapanen akan mengecepat proses digitalisasi di berbagai lingkungan hidupan kita Maka dari itu kita harus mempersiapkan kasdian kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini Akhir kata mari kita membawa perubahan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik Kita cekatkan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat di Indonesia Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan Selamat menikmati kegiatan Tetap semangat dan salam literasi digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Oro Baik Bapak Ibu hadirnya yang berbahagia Terima kasih masih setia dalam webinar pada siang hari ini Tadi telah kita dengarkan bersama sambutan keynote speech dari Dirjen Aptika Kementerian Kominfo oleh Bapak Samuel Alpangerapan Dan selanjutnya Mari kita simak bersama sambutan keynote speech dari perangkat daerah Yaitu dari Dr. Andes Sabela Abu Bakar Beliau merupakan Bupati Aceh Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Yang saya hormati Bapak Menteri Ebolkom Bapak Joni Girat Pati Yang saya hormati Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Yang saya hormati Direktur Pemberdayaan Informatika Yang saya hormati Panitia Pelenggara Acara webinar Literasi Digital Tingkat Nasional dan Daerah Khususnya Aceh Tengah Yang saya hormati Panitia Pelenggara Sumber Baik itu dari pusat maupun dari daerah Serta Saudara Saudari Peserta webinar dan Literasi Digital yang berbahagia Alhamdulillah Kegiatan ini disenggarakan Kalau lebih banyak masyarakat secara luas Dua Bagi elemen masyarakat Ikut serta dalam menyelesaikan Kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital ini Dapat terus Berpartipasi dan berperan aktif Menyelesaikan sampai akhir kegiatan Ketiga kepada seluruh peserta Agar dapat mengikuti Giatan ini dengan sungguh-sungguh Dapat berperan aktif Serta diharapkan melakukan Implementasi dalam kehidupan seluruh hari Dan juga dapat membaikkan ilmu Yang bermanfaat Pinggui keteman, kerabat, keluarga Dan masyarakat di sekitar kita Demikian yang saya sampaikan Permohonan maaf kami Tidak dapat terus mengikuti acara ini Sampai selesai Namun kami yakin Tidak mengurangi makna acara ini Akhirnya dengan mengharap Ridho Allah SWT Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara webinar literasi digital Tahun 2021 Di wilayah Aceh Tengah Dengar resmi saya datang di muka Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak-Ibu Hadirin peserta yang berbahagia Terima kasih telah mendengarkan Kino speech dari Bapak Dr. Andesabella Abu Bakar Dan selanjutnya mohon izin kita untuk berbincang-bincang terlebih dahulu Izinkan saya untuk dapat menyapa key opinion leader kita pada siang hari ini Yaitu Ibu Poppy Anggraini Atau biasa kalau di Instagram Dikenal dengan nama akun Queen Poppy Baik Ibu Poppy sudah bisa bergabung? Yaudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat hari ini Alhamdulillah sehat ya Baik Mbak gimana kabarnya siang ini? Sehat dan semangat tentunya ya Ya, semangat ya Baik Ibu Poppy atau panggilnya Mbak nih gimana nih? Enaknya Mbak aja boleh Mbak Mbak Poppy ya boleh ya Umur kita nggak beda jauh ya Mbak ya Baik Mbak Poppy Kegiatan sehari-hari ini apa sih Mbak nih? Hari ini seperti hari-hari biasa Itu di galeri ya Saya nyebutnya galeri Jadi sebenarnya toko baju kecil Toko baju kecil Satu pintu ruko Cuma karena dari Berawal dari rumah aja Dan saya kebiasaan nyebutnya galeri Bukan toko Jadi akhirnya sampai ke sini ke bawah namanya galeri Galeri Gaya Bia ya gitu Jadi di sini dari pagi jam setengah sembilan Biasanya sampai jam lima sore Karena galeri kita tutupnya jam enam sore Oke Mbak Poppy Ternyata pemilik galeri Bia ya Saya sempat stalking-stalking Instagramnya Mbak Poppy nih Luar biasa Ternyata suka OOTD juga ya Mbak ya Ya suka banget Itu hobinya Hobi Ya itulah dibantu sama sosial media Ya jadi awalnya cuma hobi-hobi aja Akhirnya sekarang OOTD saya itu Beberapa waktu belakangan Sebelum saya buka galeri Itu jadi Ada penghasilan juga Dikit-dikit dari situ Karena ada beberapa endorse Jadi Kadang-kadang Kalau nggak dibayar juga dikasih Jadi baju ada Kalau misalnya ditanya Bajunya dari mana Oh dikasih dari toko ini Gitu Ada juga memang Kalau sekarang kan Oh udah Lumayan banyak ya Followernya Nah sekarang mereka udah nggak segan-segan lagi nanya Berapa fee-nya untuk endorsement Katanya gitu Jadi dari situlah Dari hobi awalnya Luar biasa ya Mbak Poppy ya Berawal dari hobi Menjadi peluang bisnis ternyata ya Alhamdulillah Tapi belakangan udah kebanyakan Pakai baju sendiri Karena mereka juga pada segan Sebenarnya saya tetap open Jadi Nggak apa-apa Kalau misalnya ada yang Mau endorse Untuk pakaian Baju Celana gitu Gamis-gamis Nggak apa-apa juga Walaupun saya punya galeri Saya open Tapi mereka pada segan Mungkin ya nanya Mungkin nggak mungkin lah ya Karena dia punya toko baju Pas saya bilang Sih nggak apa-apa Karena itu bisa jadi Apa ya Cara saya untuk Bisa salah satu Jadi salah satu cara saya Untuk Bikin Akar saya lebih panjang Iya betul ya Mbak Dan juga tentunya Membantu UMKM Di sekitar kita ya Mbak Ya Itu juga Sama-sama ya Sama-sama saling bantu Betul-betul Mbak Saling membantu ya Demi kemajuan Indonesia Tentunya Pengalaman paling menarik nih Mbak Di saat memulai Endorsement itu Di saat memulai Membuka galeri Boleh dibagikan Kepada teman-teman Pengalaman paling menarik Yang paling Entah menariknya gimana ya Jadi pengalaman ini Benar-benar Melekat banget Pertama-tama itu Saya mulai itu Gak yang Gak yang cerita bagus Dan cerita yang indah Jadi Ceritanya justru kayak Kesedih dan bikin Jadi ciut Jadi saya gunakan Sosial media saya Waktu itu saya pakai Instagram Karena saya cinta banget Sama Instagram Dari 2012 Saya mulai Memposting Apa aja yang saya beli Jadi Misalnya saya beli makanan Atau saya beli gelas baru Yang walaupun harganya Saya beli cuma di pinggir jalan Tapi kalau misalnya saya ngerasa itu bagus Dan cantik Saya foto Saya posting Nah itu ada Kata-kata Yang saya dengar Dari telinga saya Disampaikan juga Dari orang lain Kenapa ya Si itu tuh ya Si popi itu Apa yang Apa yang dibelinya Atau setiap apa yang Pokoknya setiap apa yang Pokoknya dia foto-foto Gak jelas gitu Kayak bahwa Kenapa sih Foto-foto dan posting Setiap apa yang dibeli dan dipakai Harus dipoto Harus diposting Gatanya gitu Ya sebenarnya konteksnya Jauh banget dari Ria Malah Belum mengerti apa itu Jadi 2012 Kayaknya belum Belum terlalu banyak Kayak orang nyebut-nyebut Ria Ria Kayak pamer-pamer di sosmed ya Karena itu awal mula Instagram ya Kayaknya Nah dari situ cuma Jujur karena hobi aja Nah dari situ Abis itu Ada beberapa Yang temen-temen nih Kayak dia aware mungkin ya Karena dia punya Sosial media Dia bilang Biaya boleh gak Kita kirimin Awalnya puding tuh Namanya puyok Biaya kita kirimin Tapi minta tolong dong Biaya diposting Oh yaudah Aku Posting Aku fotoin bagus-bagus Terus abis itu Dari situ Udah mulai banyak Tapi itu masih gratis Karena followernya masih Kayak cuman Seribu Dua ribuan lah Kayaknya gitu Nah dari situ Banyak yang dateng Karena gratis tadi kan Banyak yang dateng Ternyata katanya Hasil foto ini bagus Terus saya mulai Pake part juga Waktu itu Dia kalau biaya yang posting Jadi kepengen makan deh Jadi akhirnya pengen beli Gitu katanya gitu kan Jadi postingnya tuh Pilih-pilih juga Kalau memang gak dikasih Ya pilih Oh jajan enak nih Ah posting ah Biar orang lain tahu Biar kesebar luas nih Makanan yang disini Lihatnya begitu aja Akhirnya dikasih Akhirnya dateng-dateng Ngasih-ngasih Eh suami udah mulai keberatan Waktu udah punya anak Kayaknya nih ya Ceritanya udah mulai Udah mulai itu Terus abis itu punya anak Kayaknya urus anak dulu deh Gak usah yang kayak gitu-gitu Dibang gitu Tapi sekarang Masya Allahnya Youtube channel Galeri Semuanya itu ide dari suami Mulainya Baik luar biasa Mbak Popi Keren sekali ceritanya Dan tentunya sungguh Menginspirasi kita semua ya Mbak Popi Terima kasih Mbak Popi Sudah berbagi pengalaman Berbincang-bincang Dan mohon untuk tetap Mengikuti webinar Mbak Popi ya Karena nanti Di akhir sesi Kita akan berbincang-bincang lagi Mengenai tema hari ini Ya paling saya izin Dua menit atau tiga menit dulu deh Setelah saya ngobrol ini Sebentar Habis itu saya lihat lagi Siap Mbak? Boleh Silahkan Mbak Ya Baik Mbak Popi Terima kasih ya Dan terima kasih juga Tentunya kepada Bapak Ibu Hadirin peserta Yang masih setia Di sini Dan selanjutnya Mohon izin saya Untuk dapat membacakan Tata-tata tip Untuk webinar Pada hari ini Tata-tata tip yang pertama Peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai Dan yang kedua Demi keamanan bersama Mohon peserta Yang diizinkan Masuk ke ruang webinar Adalah peserta yang sudah Mendaftar Melalui link pendaftaran Dan yang ketiga Sebagai wujud ketertiban Peserta harus menyesuaikan Nama akun Zoom Dengan format Nama peserta Underscore Nama instansi Dan yang keempat Peserta diharapkan Untuk dapat mematikan Mikrofon Dan menyalakan kamera Selama acara berlangsung Yang kelima Apabila Bapak Ibu Ingin menyampaikan pertanyaan Mohon berkenan Untuk dapat menuliskan Di kolom chat Dengan format Nama Pertanyaan Nara sumber yang dituju Dan juga nomor telepon Karena pertanyaan terpilih Nanti akan mendapatkan Voucher e-money Dan yang keenam Peserta Diharapkan Untuk mengikuti Seluruh rangkaian acara Dengan khidmat Dan tertib Yang terakhir Seluruh rangkaian acara ini Akan direkam Dan disimpan oleh Panitia Sebagai bentuk Pertanggung jawaban Bapak Ibu Hadirin sekalian Semoga dapat Mengikuti Kegiatan ini Dengan baik Sampai akhir Dan untuk link Absensi Nanti akan disediakan Di akhir sesi Baik hadirin yang berbahagia Selanjutnya kita Akan masuk ke Materi yang pertama Materi yang akan Disampaikan oleh Bapak Cecep Nurul Alam STMT Belum merupakan Kepala Dinas e-learning Dan yang nanti akan Menyampaikan materi Mengenai pelayanan publik Di dunia digital Dan sebelumnya Kita sampai terlebih dahulu Bapak Cecep Sudah bisa bergabung Sudah Mbak Baik Bapak Cecep Alhamdulillah sudah bisa bergabung Bagaimana kabarnya Pak Kabar baik Mbak Bagaimana kabarnya Baik Baik Bapak Masih semangat ya Pak ya Untuk menyampaikan materi Pada hari ini Semangat Mbak Semangat Dan mohon izin Bapak Saya ingin Membacakan CV secara singkat Terlebih dahulu Ya Baik Nah resumen kita pada kali ini Ya ini Bapak Cecep Nurul Alam STMT Beliau lahir di Bandung Pada 17 April 1978 Dan beralamat di Bandung Beliau merupakan lulusan Dari Institut Teknologi Bandung Dan saat ini menjadi kandidat Dari Asia E-University Malaysia Dan juga Sampai saat ini Beliau masih menjabat Sebagai koopertais Sebagai tim ahli ICT Di koopertais 2 Jabar Banten Dan tentunya beliau telah Memiliki banyak penelitian Dan pada hari ini Beliau akan menyampaikan materi Mengenai pelayanan publik Di dunia digital Baik Pak Cecep Bisa bergabung kembali Bisa bisa Mbak Baik Pak Cecep 20 menit ke depan Kami berikan kesempatan Untuk dapat memaparkan materi Kami persilakan Ijin share screen Silakan Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Tim Panitia Atas kesempatannya Dalam acara Literasi digital Untuk materi Pelayanan publik Di dunia digital Nama saya Cecep Nurul Alam Saya juga Sebagai Kepala Divisi E-Learning Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Baik Bapak Ibu sekalian Kita mulai saja Layanan Publik Ini Begitu sangat penting Di Indonesia Kita dulu mengenal Kalau layanan itu ada yang Sifatnya Tradisional Dan Sekarang karena kemajuan teknologi Itu bergeser Jadi layanan Layanan Digital Layanan tradisional Tentu saja Seperti yang Sering kita temui Bahwa Di pemerintahan Di masyarakat Itu ketemu langsung Kemudian mereka Berinteraksi Bertransaksi Dan seterusnya Nah untuk layanan Digital ini Bagaimana Kita Membangun Suatu layanan Tapi dengan Bantuan Dengan teknologi Informasi Kira-kira seperti itu Ada beberapa Pengertian Tentang Digitalisasi Ini bahwa Proses pemberian Atau pemakaian Sistem digital Ini melibatkan Standarisasi Dan digitalisasi Proses bisnis Kemudian Digitalisasi Informasi Adalah proses Mengubah Informasi Atau berita Atau kabar Dari format Analog Menjadi format Digital Ini maksudnya Format yang Terbaca oleh Komputer Sehingga mudah Untuk diproduksi Disimpan Dikelola Dan didistribusikan Kemudian Untuk Digital Transformation Ini adalah Perubahan yang Berhubungan dengan Penerapan teknologi Digital Dalam semua Aspek Kehidupan Yang ada Pada masyarakat Jadi urutannya Kompetisi digital Kemudian Menggunakan digital Kemudian Itu akan Berubah Menjadi Transformasi Digital Ini dulu ICT Tidak begitu Favorit Tapi sekarang Sudah mulai Dan hampir Di lembaga-lembaga Pemerintahan Sudah memakai ini ICT Atau teknologi Informasi Ini sebagai Automasi Kalau dulu Pemakai Atau user Atau Staff Melaksanakan Tugas-tugasnya Secara manual Tapi Hari ini Rekan-rekan Di Pemerintahan Menggunakan Komputer Untuk Memakai Dan membantu Melaksanakan Tugas-tugasnya Jadi peran-peran Ini sangat Penting Untuk Penggunaan ICT Ini sebagai Alat bantu Untuk membuat Dokumen kerja Menghitung Data-data Numeris Memproses Data Jadi informasi Biasanya hasilnya Adalah laporan Terpadu Atau ringkasan Eksekutif Dan seterusnya Kemudian Bisa input Data Memproses Data Menyimpan Menyimpan data Mencari Dalam jumlah Yang besar Kemudian Menampilkannya Kembali Kemudian Data-data Tersebut Bisa Dikirim Dalam bentuk Elektronis Data elektronis Kemudian Fungsi yang lainnya Adalah monitoring Dan evaluasi Real time Jadi IT Itu bisa Sebagai monitoring Dan evaluasi Real time Contohnya Seperti Mengawasi Gunung berapi Longsor banjir Untuk Aplikasi Keuangan Kepegawaian Dan proses Pekerjaan Yang lain Kemudian Bicara tentang Pelayanan publik Karena Waktunya Sangat Terbatas Ini saya bagi Jadi tiga Yang satu Ada namanya Publikasi Jenis pelayanan publik Berbasis ICT Itu ada Publikasi Ini biasanya Komunikasinya Satu arah Langsung Dipakai Atau diakses Oleh masyarakat Biasanya Dan lewat internet Dan Implementasinya Ini lebih Ini lebih Mengarah ke E-government Atau Aplikasi-aplikasi Yang mengarah ke E-government Itu Yang publikasi Kemudian yang kedua Jenis-jenisnya adalah Yang kedua Tipe-tipenya interaksi Jadi layanan publik itu Bentuknya interaksi Jadi ini Komunikasinya Dua arah Biasanya Menggunakan portal Atau kanal Langsung chatting Atau Telekonferensi Gitu kan Kalau tidak langsung Biasanya menggunakan Email Newsletter Atau Mailing list Dan yang ketiga Jenis layanan publik Ini Ada yang Tipenya transaksi Jadi Transaksi ini Komunikasinya Dua arah Biasanya dia Melibatkan Perpindahan uang Aplikasinya Emang lebih rumit Dan Banyak yang Menyangkut dengan Hak-hak privacy Gitu kan Nah untuk Kesempatan Diskusi Kali ini Atau sharing Kali ini Saya akan Membahas Salah satu Layanan publik Yang tipenya Itu interaksi Gitu kan Interaksi disini Bagaimana Interaksi Antara Pemerintahan Dengan Warganya Gitu kan Jadi dengan Masyarakat Gitu Lebih ke interaksi Nah ada pun Teknologi yang akan Men-support ini Gitu kan Yang sering umum Digunakan adalah Menggunakan Dari media Sosial Biasanya Gitu kan Jadi media sosial ini Dipakai untuk support Untuk berinteraksi Dari Masyarakat Ke Lembaga Pemerintahan Ini ada Data Di Indonesia Pengguna media Sosial Itulah kenapa Untuk interaksi Ini relatif Cocok juga Menggunakan teknologinya Teknologi media sosial Gitu kan Karena Untuk 2019 Ini pengguna Aktif media Sosial ini Dalam Juta Itu sekitar 150 Juta Ini datanya Diambil dari Warehouse Sosial Jadi 2019 Ya Pengguna Mobile Untuk Sosial Sosial Media Itu 130 Juta Gitu kan Jadi mungkin Disini Beberapa User Sering Menggunakan Dua Atau Lebih Handphone Ada yang Dua Ada yang Tiga Jadi Relatif Banyak Juga Untuk Yang Mobile Untuk Menggunakan Internet Sendiri Ini Di Angka 150 Juta Berarti Yang Pakai Internet Biasanya Bermedisos Kita akan Sedikit Bergeser Ke Media Sosial Yang Notabene Adalah Untuk Lembaga Pemerintahan Karena Ini Media Sosial Untuk Lembaga Pemerintahan Relatif Berbeda Dengan Media Sosial Yang Untuk Perorangan Atau Personal Jadi Tujuannya Media Sosial Di Lembaga Pemerintahan Ini Semangatnya Adalah Di Antaranya Adalah Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Jadi Salah Satu Layanan Tadi Interaksi Dari Pemerintahan Ke Warganya Yang berikutnya Semangat Atau Tujuannya Adalah Mengembangkan Wawasan Divisi Jadi Komunikasi Antar Lembaga Atau Lembaga Dengan Masyarakat Itu Relatif Terjalin Yang berikutnya Adalah Untuk Menciptakan Kompetensi Dasar Yang tinggi Yaitu Untuk Menyiapkan Staf Pranata Humas Yang dimiliki Ini Salah Satu Semangatnya Untuk Menggunakan Media Sosial Yang berikutnya Adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Dengan Masyarakat Untuk Memaksimalkan Sosial Media Di Lembaga Atau Di Organisasi Terutama Pemerintah Yang harus Dilakukan oleh Lembaga Itu Sendiri Adalah Yang pertama Adalah Memplanning Bagaimana Membangun Media Sosial Jadi Bisa Menggunakan Prinsip POS Atau People Objektif Strategi Dan Teknologi Jadi People Lebih ke Audience Nya Siapa Merancang Pertama Itu Bahwa Kemudian Objektif Tujuannya Akan Kemana Kemudian Strategi Apa Yang Diterapkan Dan Teknologi Apa Yang Akan Digunakan Kemudian Ini Ini Untuk Merancang Ini Perlu Dibicarakan Sebelum Kantor Tersebut Atau Lembaga Tersebut Release Misalnya Oficial Dari Sosial Medianya Yang berikutnya Adalah Menentukan Audience Ini Beberapa Survei Banyak Yang Menunjukkan Ini Survei Yang Saya Pakai Dari Abji Dari Abji Kemudian Bagaimana Dari Lembaga Tersebut Untuk Membuat Sosial Medianya Menetapkan Bahwa Siapa Target Dari Audience Bisa Dilihat Dari Demografi Lokasi Persiografi Sedangkan Implementasi Di Sosial Medianya Sendiri Ini Saya Ambil Dari Sosial Medianya Facebook Ini Ada Beberapa Menu Ini Untuk Sosial Media Yang lain Juga Relatif Sama Ada Segmentasi Untuk Audience Terutama Jadi Ini Ditentukan Dulu Audience Siapa Kemudian Untuk Strateginya Ini Ada Beberapa Strategi Yang Dinamakan Persona Jadi Persona Itu Memposisikan Diri Bahwa Media Sosial Di Lembaga Itu Layaknya Sebagai Orang Yang Punya Sifat Jadi Bagaimana Dia Menyapa Followers Dengan Beberapa Bahasa Yang Emang Harus Cocok Dengan Yang Tergantung Dari Audience Tadi Ada Persona Dasar Motif Utamanya Apa Nilai Acuannya Apa Seperti Apa Misalnya Kalau Kita Ingin Temanya Bahwa Memposisikan Kita Sebagai Kreator Bahwa Inginnya Berkarya Dan Berinovasi Jadi Nilai Acuan Core Value Misalnya Kreativitas Atau Imajinasi Gaya Komunikasinya Gaya Gaya Ya Berekspresi Kira-kira Seperti itulah Kemudian Setelah Menargetkan Itu Baru Kita Menentukan Teknologi Jadi Teknologi Ini Penting Juga Karena Ternyata Dari Berbagai Media Sosial Itu Punya Karakter Karakter Masing Masing Seperti Tadi Dari Mbak Corey Karena Dia senengnya Video Terus Foto Biasanya Banyaknya Di Instagram Foto Jadi Kalau Video Video Konten Misalnya Tutorial Atau Musik Misalnya Pakainya Youtube Kalau untuk Berita Artikel Percakapan Biasanya Twitter Atau Untuk Video Dan Konten Terkurasi Misalnya Di Media Sosialnya Facebook Jadi Ini Sangat penting Untuk Menentukan Bagaimana Audiensnya Tadi Supaya Targetnya Tidak Meleset Karena Keinginan Dari Atau Tujuan Dari Organisasi Tadi Ada Pun Yang Berikutnya Bagaimana Sekilas Membuat Konten Dari Media Sosial Di Lembaga Pemerintah Disini Akan Dibahas Dari Prinsip Prinsipnya Saja Karena Keterbatasan Waktu Jadi Ini Untuk Detilnya Mungkin Harus Ada Sesi Yang Lain Untuk Mencoba Membuat Konten Tapi Kira-kira Seperti Inilah Ketika Lembaga Pemerintahan Mempunyai Sosmed Pengen Menyapa Warganya Sudah Kita Buat Sosmed Tinggal Kontennya Dan Paling tidak Dia harus Memulai Dengan Misalnya Dia mempunyai Perencanaan Editorialnya Seperti apa Karena Bagaimanapun Tidak Serta-merta Si konten Itu langsung Di publik Karena Harus Ada Penyuntingan Dan Seterusnya Seterusnya Kemudian Bagaimana Mereka Memulai Dengan Untuk Pengumpulan Datanya Jadi Batasan Konten Masing-masing Kanal Keunggulan Masing-masing Kanal Apa Seperti Tadi Yang Disebutkan Sebelumnya Kemudian Barulah Tim Kreatif Itu Memproduksi Konten Biasanya Berupa Tulisan Gambar Dan Video Jadi Dengan Jalan Seperti Ini Saya Pikir Untuk Oficial Di Lembaga Pemerintahan Sosial Medianya Ini Akan Lebih Elegan Jadi Lebih Membumi Lebih Tahu Dari Usernya Atau Followers Kemudian Paling Tidak Ini Gambaran Sekilas Untuk Membuat Konten Kalau Facebook Konten Di Baik Layar Foto Ada Cerita Membahas Peris Terkini Kuis Bisa Seperti Ini Isinya Kalau Untuk Misalnya Sosial Medianya Dipakai Instagram Bisa Kuntipan Inspirasi Pemandangan Makanan Foto Sejarah Kalau Yang Dipakainya Twitter Ini Isinya Kuntipan Inspirasi Kult Tweet Berita Terkini Lawakan Gerakan Perubahan Kuis Dan Juga Beberapa Tips Atau Tricks Kemudian Untuk Sosmed Yang Menggunakan Youtube Ini Biasanya Isinya Ulasan Atau Review Seperti Tadi Review Makanan Review Barang-barang Elektronik Review Jajanan Review Tempat-tempat Tempat-tempat Pariwisata Ada Ada Juga Bisa Kompilasi Dan Daftar Peringkat Cara Mengerjakan Sesuatu Ini How to Lebih Tutorial Dari Semuanya Ini Ada Beberapa Faktor Mendukung Yang Emang Dari Teman-teman Di Pemerintahan Harus Disikapi 5 menit Lagi Waktu Pemaparannya Silahkan Pak Faktor Pendukung Ini Bisa Dari External Pressure Atau Internal Political Desire Inisiatif Dari Pemerintah Untuk Reformasi Overall Vision Dan Strategi Merencangan Holistik Untuk Pengembangan E-Government Terus Ada Tahun Jawab Yang Jelas Perencanaan Yang Baik Kemudian Dibutuhkan Seorang Model Peminya Meliki Visi Personalitas Tinggi Ini Terutama Untuk Kantor Ya Prequisit Kompetensi Ini Dibutuhkan Untuk Alian Ilmu Pengetahuan Khususus Di Dalam Pemerintah Itu Sendiri Dan Yang Terakhir Ini Faktor Pendorongnya Adalah Teknologi Informasi Yang Digunakan Sebaiknya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Yang Terakhir Ini Tentangannya Untuk Implementasi Pelayanan Publik Ada Kepemimpinan Ada Kebijakan Di Infrastruktur Di tingkat Konektivitas Dan Penggunaan IT Oleh Pemerintah Ada Kesiapan Dari SDM Di Pemerintah Ketersediaan Dana Perangkat Hukumnya Yang Berhubungan Dengan Undang IT Dan Yang Terpenting Ini Perubahan Paradigma Tadi Dari Konvensional Ke Digital Ini Memerlukan Effort Yang Tidak Sedikit Baik Itu Saja Untuk Paparan Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atas Pemaparannya Yang Luar Biasa Dan Tentunya Ini Menginspirasi Seluruh Peserta Semoga Semuanya Bisa Mengikuti Dan Menerapkan Materi Yang Tadi Telah Disampaikan Oleh Pak Cecep Bapak Mohon Izin Untuk Tetap Mengikuti Webinar Sampai Sesi Akhir Karena Nanti Akan Ada Sesi Tanya Jawab Baik Terima Kasih Bapak Mohon Izin Saya Untuk Beralih Ke Materi Selanjutnya Baik Bapak Ibu Peserta Yang Berbahagia Terima Kasih Masih Mengikuti Webinar Pada Hari Ini Selanjutnya Kita Akan Beralih Ke Materi Yang Kedua Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Lalu Azuin Hamdani Mengenai Tema Memahami Aplikasi Keamanan Di Dunia Digital Sudah Bergabung Bapak Lalu Selamat Siang Bapak Selamat Selamat Siang Bapak Bagaimana Kabarnya Hari ini Alhamdulillah Baik ya Bapak Mohon Izin Saya Untuk Menyampaikan CV Secara Singkat Terlebih Dahulu Baik Pemateri Pada Sesi Kedua Ini Yaitu Bapak Lalu Azuin Hamdani Beliau Merupakan Pengamat Keamanan Media Digital Dan Lulusan Dari Pendidikan Kepolisian Tahun 2002 Beliau Juga Berpengalaman Sebagai Cyber Analisis Keamanan Digital Polda Nusa Tenggara Barat Dan Juga Sebagai Instruktur Branding Encounter Messaging The International Criminal Investigate Training Assistant Program Pada Tahun 2017 Sampai 2019 Baik Bapak Lalu Bisa Bergabung Kembali Bisa Sudah Dinyalakan Mikrofon Pak Di sini Suaranya Belum Terlalu Jelas Terima kasih Bapak Baik Bapak Kami berikan Waktu 20 Menit Untuk Kemaparan Dan Mohon Kepada Para Peserta Apabila Ingin Bertanya Silahkan Untuk Berkenan Menulis Di kolom Chat Tuliskan Nama Pertanyaan Nara Sumber Yang Dituju Dan Nomor Telepon Karena Nanti Pertanyaan Yang Terpilih Akan Mendapatkan Voucher E-Money Baik Bapak Lalu Kami Persilahkan Untuk 20 Menit Kedepan Terima 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 Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Asal dari Lombok Katanya Lombok itu Diciptakan Ketika Tuhan Sedang Sedang Tersenyum Satu pulau Yang Yang menurut saya Sangat indah Dengan pantai Dengan pasir putih Yang rata-rata Disini pasir putih Pantainya Dengan Aceh Lombok punya hubungan Yang sangat kuat Bahkan disini Ada makam Suatarang Raja di Lombok Yang batu misannya Itu memang Langsung diambil Dari Aceh Itu Sekilas Yang kita Hubungan Sejarah Emosional Antara Lombok Dan Aceh Mudah-mudahan Lebih jauh Kita akan membahas Tentang cyber security Bisa mendapat Koneksi yang baik Tentang Bagaimana Keamanan cyber Cyber security Di sini kita akan Lihat bagaimana Nanti Tentang konsep Cyber security Itu sendiri Kemudian jenis-jenis Ancaman cyber Kemudian serangan cyber Itu akan seperti apa Dan bagaimana Mengatasi serangan cyber Jadi Sama dengan Pak Cecep tadi Memang dengan waktu Yang hanya 20 menit ini Jadi kita akan membahas Tentang hal-hal Yang paling umum Umum saja Yang kira-kira Sangat Sangat dekat Dengan Dengan rekan-rekan Sekalian Jadi Rata-rata Pelayanan publik Sekarang Menggunakan Yang namanya Era digital Industri 4.0 Kata Revolusi Industri keempat Semuanya Menggunakan Digital Bahkan kita ketemu Hari ini pun Menggunakan Digital Tapi Kemudahan kita Dalam Mengirim data Maupun Kemudahan-kemudahan Lagi Era digital Ini bukan Tanpa ancaman Banyak sekali Ternyata Ancaman-ancaman Di dunia cyber Itu sendiri Nah ini Yang akan kita bahas Jadi bukan hanya Tentang website Di ancamannya Juga ada Pada akun-akun Sosial media Kita yang Tadi dibahas oleh Bukan berarti Hanya Website saja Website mungkin Lebih kompleks Tapi Tuh juga Di sosial media Ada juga Tentang Hal-hal yang Perlu kita Perhatikan Dalam Security cyber Ini Jadi Apa itu Cyber security Jadi Kita akan Mengacu kepada Internasional Telecommunication Union Cyber security Adalah Tindakan Yang dilakukan Untuk Melindungi Sistem komputer Dari serangan Kelegar Perlindungan Terhadap Organisasi Dan aset Penggunaan Termasuk Perangkat Komputasi Aplikasi Layanan Dan informasi Yang dikirimkan Jadi Sebenarnya Dengan memahami Cyber security Ini Kita dapat Mengurangi Resiko Ancaman Yang menyasar Pada Sistem Komputer Kita Jadi Disini Ada Namanya CIP Atau Model Keamanan Yang dikembangkan Untuk Membantu Manusia Memikirkan Berbagai Hal Tentang Keamanan Di Teknologi Informasi CIA Itu Singkatan Dari Confidentility Atau Kerahasiaan Jadi Kalau memang Data itu Dirahasiakan Memang harus Terahasia Prakteknya Berupa Tindakan Mengontrol Akses Data Agar Tidak Terjadi Pencurian Atau Kebocoran Data itu Sendiri Contohnya Hanya Karyawan Hanya Petugas Di Bagian Penggajian Yang Bisa Mengakses Di Bagian Penggajian Kalau Karyawan Yang Di Luar Penggajian Itu Hanya Bisa Mengakses Siapa Saja User Misalnya Itu Salah Satu Model Model Terhasiaan Kalau Di Media Sosial Misalnya Ada Peran Halaman Misalnya Di Facebook Itu Ada Peran Halaman Kalau Kita Tahu Ada Peran Halaman Sebagai Admin Sebagai Redaktor Sebagai Ada Tujuh Kalau tidak Salah Ada Tahapan Peran Halaman Yang Ada Di Facebook Kemudian Yang kedua CIA Tadi Yang kedua Ini adalah Integrity Atau Integritas Dimana Dalam Teknologi Informasi Ada Upaya Memberikan Data Yang Konsisten Dan Akurat Nah Ini Yang Penting Konsisten Dan Akurat Biasanya Ini Jadi Masalah Punya Website Punya Sosial Media Tapi Tidak Konsisten Tidak Konsisten Tentang Posting Posting Kita Belum Ngomong Tentang Akurasi Bagaimana Tentang Kepercayaan Publik Terhadap Layanan Kita Di Di Dunia Digital Itu Kemudian Yang ketiga CIA Tadi E Yang terakhir Adalah Availability Atau Mengacu Pada Ketersediaan Data Dalam Instansi Tersedianya Sistem Aplikasi Dan Data Yang dapat Diakses Pelanggan Adalah Kewajiban Itu Itu Mengacu Pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jadi Semuanya Harus Tersedia Misalnya Begitu Orang Ngeklik Websitenya Tidak Down Misalnya Begitu Diklik Semua Data-data Yang memang Diinginkan Oleh Publik Yang Dilayani Dalam Instansi Tersebut Memang Ada Di situ Jadi Memang Availability Itu Menjadi Sangat Penting Baik Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Jenis Ancaman Cyber Cyber Security Itu Harus Menghadapi Ternyata Harus Menghadapi Berbagai Ancaman Yang Mungkin Terjadi Yang Pertama Itu Ini Hal Yang Ini Yang Umum Saja Ada Cybercrime Kita Sering Dengar Namanya Cybercrime Cybercrime Itu Apa itu Cybercrime Kejahatan Cyber Tapi Ini Menyasar Ini Lebih Menyasar Pada Sistem Komputer Karena Pelaku Melakukan Akses Ilegal Transbisi Ilegal Atau Manipulasi Data Terset Tentu Untuk Menciptakan Gangguan Biasanya Mereka Mencari Keuntungan Keuntungan Secara Finansial Di situ Itu yang dimaksud Dengan Cybercrime Yang kedua Adalah Cyberattack Ini bisa Menyasar Siapa saja Target-targetnya Biasanya Sudah Sudah Rinci Sudah ada Target-target Biasanya Dia adalah Dia adalah Tokoh Politik Misalnya Dia adalah Tokoh Publik Atau Instansi Instansi Tertentu Tujuannya Adalah Untuk Mengumpulkan Informasi Mencuri Data Hingga Mengambil Alih Sistem Targetnya Dan Itu Tentu saja Sangat Merugikan Dan Sangat Berbahaya Ini Ada Yang ketiga Cyber Terrorism Ini Berbahaya Sangat Berbahaya Karena Disitu Mengacu Pada Usaha Mengancam Memprovokasi Bahkan Mempropaganda Biasa Kita Kita Sering Melihat Di Sosial Media Hal-hal Seperti itu Faktis Kita Cyber Ini Sangat Berbahaya Karena Bisa Jadi Menyebabkan Ketanikan Dan Ketakutan Dalam Skala Besar Ini Memang Yang Perlu Kita Kita Pahami Jadi Dengan Memahami Ini Kita Bisa Tahu Oh Ini Cyber Crime Oh Ini Cyber Terrorism Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Harus Memahami Tentang Serangan Cyber Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Pelaku Kejahatan Melancarkan Aksinya Ini Metode-metode Yang Paling Umum Dilakukan Oleh Para Pelaku Yang Pertama Malware Misalnya Itu Paling Umum Malware Itu Termasuk Virus Trojan Spyware Adware Ya Macem-macem Itu Memang Dibuat Untuk Mengganggu Atau Merusak Sistem Di Komputer Pengguna Yang Kedua Itu Adalah Fishing Fishing Bahasa Sederhana Itu Sebenarnya Diambil Dari kata Fishing Mereka Memancing Ini Kemarin Kemarin Tenar Misalnya Di Facebook Di Akses Facebook Itu Kita Dikirimin Link Link Mohon Maaf Misalnya Link Ada Link Yang Menuju Ke Link Tertentu Yang Link Purno Itu Untuk Memancing Orang Mau Mengklik Itu Begitu Orang Mengklik Itu Kemudian Data-datanya Diambil Data-data Orang-orangnya Diambil Kemudian Yang Ketiga Adalah Istilahnya Ada istilah Man In The Middle Atau Penyadapan Komunikasi Antara Dua Individu Untuk Mencuri Data Ini Bagi Yang Sering Pakai Wifi Di Jaringan 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 Yang Umum Misalnya Di Layanan Publik Yang Umum Itu Karena Mereka Akan Mencegat Data Yang Dikirimkan Dari Perangkat Perangkat Kita Menuju Ke Perangkat Korban Atau Perangkat Orang Lain Yang Selanjutnya Yang Keempat Adalah Daniel Of Service Ini Mencegah Sistem Komputer Memenuhi Permintaan Akses Yang Sak Ini Biasa Juga Dilakukan Caranya Dengan Membanjiri Jaringan Dan Server Dengan Traffic Jadi Misalnya Kalau Ada Instansi Punya Website Kemudian Sehari Itu Keliatannya Ada 10.000 Viewers Keliatannya Yang Sangat Aktif Disitu Jadi Padat Sekali Postingannya Masih Normal-normal Saja Itu Perlu Dicurigai Bahwa Memang Ini Ada Daniel Of Service Memang Itu Biasanya Menargetkan Yang Punya Mereka Punya Target-target Sendiri Dan Tujuan Sendiri Untuk Melakukan Serangan-serangan Cyber Selanjutnya Adalah Ini Bagaimana Kita Menghindari Serangan Serangan Cyber Serangan-serangan Cyber Tentu Tentu Saja Yang Pertama Update Lakukan Update Perangkat Lunak Apalagi Kalau di Media Sosial Yang memang Dipercaya Yang memang Terpercaya Misalnya Kita Punya Facebook Instagram Atau Twitter Kalau Misalnya Mereka Minta Update Ya Update Jadi Jangan 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 Mereka Meminta Untuk Pengembangan Tentang Security-nya Kemudian Yang Kedua Gunakan Antivirus Sebisa Mungkin Gunakan Antivirus Ya Kalau Di Instansi Jangan Pakai Yang Gratis Gratisan Kalau Memang Ada Anggaran Mungkin Bisa Pakai Antivirus Yang Memang Yang Memang Pro Kemudian Yang Ketiga Adalah Menggunakan Kata Sandi Yang Kuat Biasanya Kita Males Untuk Melihat Kata Sandi Ini Nanti Lupa Tapi Kita Bisa Mencatat Kata Sandi Itu Di Note Misalnya Di Handphone Atau Menggunakan Password Manager Ada Aplikasi Password Manager Tapi Kalau Itu Masih Sulit Kita Catat Saja Di Note Biar Kita Biar Tidak Lupa Dengan Kata Sandi Kemudian Selanjutnya Adalah Hati-hati Dengan Email Pengirim Yang Dari Pengirim Yang Tidak Dikenal Biasanya Dari Email Dari Whatsapp Bahkan Kita Terima Whatsapp Kemarin Agak Tenar Misalnya Agak Teren Isunya Ada Terima Whatsapp Dari Pelanggan Dari Kasir Indomaret Kalau Ini Tolong Kak Diklik Yang Ada Kata-kata Yang Seperti Huruf Thailand Karena Saya Biar Tidak Rugi Segala Macem Itu Dihindari Jadi Jangan Asal Ngeklik Lihat Dulu Lihat Dulu Hati-hati Disitu Kemudian Yang Terakhir Adalah Hindari Menggunakan Jaringan Wifi Asing Di Tempat Umum Lebih Baik Apalagi Kita Pegang Handphone Instansi Yang Disitu Ada Akun-akun Resmi Yang Kita Pegang Yang Mending Kita Kalah-kalah Di Posisi Paket Data Daripada Kita Beresiko Menggunakan Wifi Di Tempat Umum Jadi Demikian Ini Sebenarnya Ini Ini Tambahan Karena Kita Akan Banyak Terjebak Di Hal-hal Yang Seperti Ini PR Karena Kebetulan Saya Agak Ini Di Branding Dan Contra Messaging Jadi Katanya Sains Dan Teknologi Itu Merevolusi Hidup Kita Semuanya Serba Serba Berubah Tetapi Yang Perlu Diketahui Adalah Ingatan Tradisi Dan Mitos Itu Membingkai Respon Kita Biasanya Justru Orang-orang Yang Kena Jaringan Hack Kena Hack Itu Adalah Orang-orang Yang Terlalu Baik Orang-orang Yang Baik Tanpa Bisa Menganalisa Tentang Apa Apa Yang Menjadi Yang Harus Diklik Apa Yang Harus Dilihat Dan Lain Sebagainya Disini Ada Ada Tambahan Mungkin Kita Pernah Tahu Yang Namanya Google Reverse Image Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Posisi Tapi Ini Lebih Mengamankan Diri Kita Sendiri Sekuritinya Sekuriti Kita Sendiri Kalau Misalnya Menerima Gambar Misalnya Kita Menerima Gambar Gambar-gambar Terentu Kejadian Ini Di Sini Kejadian Ini Ada Di Aceh Tengah Misalnya Itu Jangan Mudah Percaya Bisa Saja Kita Melakukan Cek Menganalisa Itu Di Google Reverse Image Di situ Maka Google Secara Langsung Akan Mengindeks Ini Postingan Pertama Itu Dari Mana Siapa Yang Memposting Pertama Kemudian Dimana Postingan Itu Disitu Kemudian Kita Bisa Melakukan Analisa Lalu Bandingkan Dengan Situs Terpercaya Lainnya Hal Ini Tentu Akan Menghindari Kita Dari Pengaruh Buruk Di Internet Jadi Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bisa Diterima Kita Bisa Lanjutkan Nanti Dengan Diskusi Terima Kasih Banyak Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Lalu Azwin Telah Memoparkan Materi Yang Sangat Luar Biasa Dan Semoga Kita Bisa Lebih Bijak Lagi Dalam Menggunakan Media Sosial Dan Juga Lebih Berhati Hati Dalam Dunia Digital Baik Terima Kasih Bapak Mohon Izin Untuk Tetap Bergabung Sampai Sesi Terakhir Karena Akan Ada Sesi Tanya Jawab Nanti Terima Kasih Pak Lalu Azwin Nanti Kita Akan Bergabung Kembali Dan Mohon Izin Untuk Beralih Ke Materi Selanjutnya Bapak Ibu Hadirin Peserta Yang Berbahagia Dari seluruh Indonesia Khususnya Dari Kota Aceh Tengah Terima Kasih Masih Setia Dan Masih Mengikuti Webinar Literasi Digital Pada Siang Hari Ini Dan Terima Kasih Pula Telah Menyimak Materi Sampai Di Sesi Kedua Ini Dan Apabila Bapak Ibu Ingin Bertanya Mohon Untuk Berkenan Menuliskan Di kolom Chat Dengan Format Nama Pertanyaan Narasumber Yang Dituju Dan Nomor Telepon Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Selanjutnya Kita Akan Beralih Ke Narasumber Yang Ketiga Baik Narasumber Kita Baik Selamat Bapak Selamat Siang Semuanya Selamat Siang Bapak Bagaimana Kabarnya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Luar Biasa Bapak Pada Hari Ini Akan Menyampaikan Materi Tentang Digital Etik Dalam Dunia Pendidikan Untuk Menyongsong Society 4.0 Baik Baik Bapak Sebelumnya Mohon Izin Saya Untuk Membacakan CV Secara Singkat Terlebih Dahulu Siap Terima Kasih Bapak Pemateri Ketiga Pada Kali Ini Adalah Bapak Dr. Randes Uswatuddin MAP Beliau Lahir Di Takengon Pada 26 September 1963 Dan Juga Saat Ini Masih Menjabat Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Bapak Silahkan Bisa Bergabung Kembali Baik Baik Silahkan Bapak Ada Kita beri waktu 20 menit Kedepan Dan Kepada Para Peserta Mohon Untuk Dapat Menyimak Sampai Selesai Kami Persilahkan Kepada Bapak Uswatuddin Untuk Dapat Memaparkan Materinya Baik Terima kasih Kalau Di Sampai Sampaikan Materi Bapak Ibu Kami Sampaikan Pesan Untuk Dapat Mengikuti Instagram Dan Facebook Dari Cyberkreasi Dan Dapat Menginstall Aplikasi Cyberkreasi Dan Juga Tentunya Dapat Menonton Video-video Menarik Mengenai Literasi Digital Di Youtube Channel Cyberkreasi Dan Kembali Kami Ingatkan Kepada Bapak Ibu Peserta Sekalian Apabila Ingin Bertanya Mohon Untuk Berkenan Menulis Di Kolom Chat Dengan Format Nama Pertanyaan Narasumber Yang Dituju Dan Nomor Telepon Karena Untuk Pertanyaan Terpilih Akan Mendapatkan Voucher E-Money Dan Bapak Ibu Mohon Untuk Dapat Menyimak Sampai Akhir Mengikuti Kegiatan Webinar Ini Dengan Tertip Dan Mohon Untuk Tidak Mengisi Absensi Di Kolom Chat Karena Untuk Link Absensi Nanti Akan Kami Kirim Di Akhir Acara Dan Kita Sekarang Masih Menunggu Persiapan Untuk Share Screen Materi Dari Bapak Uswatudin Ben Ben Bapak Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Indonesia Makin Jawa Digital Langsung dari 34 provinsi 511 kawasan kota Di video ini 500 ribu talenta digital Inilah Indonesia Makin Jawa Digital Saya luncurkan program Riterasi Digital Nasional hari ini Terima kasih Terima kasih